selamat datang di channel ini sekarang kita coba untuk setting lightbeam m5acgen2 sebagai akses point atau sebagai station yang pertama adalah kita atur dulu guys disini wajib kita atur ip default kenapa disini ip address nya harus 1.2 karena kan ip untuk akses untuk ke wajibnya 192.8.1.20 tapi kita tidak usah disi kita isi kita klik ok klik ok klik close ini kita minimize saja tidak masalah kita wajib kita ping ping ke 1.2.1.20 untuk akses ke update nya kalau misalkan dia replay kita lanjut kita lanjut ketikkan alamat ip 192.168.1.20 ini ini tampilan awalnya saya memakai firebox ini kita tinggal klik tingkat lanjut kebawahin kita klik terima risiko nya ya ya nanti dia akan tampilnya seperti ini kita pilih country nah kalau disini saya coba kita pakai lisensi lisensi semua channel frekuensi nanti akan dimunculkan cara memunculkannya lisensi ini nanti di video berikutnya ya kita pilih dulu lisensi ininya negaranya bahasanya dalam bahasa inggris tidak masalah kita jangan lupa kasih centang si i agree atau i save ya klik continue nah disini kita wajib diminta nanti merubah username dan password kita yang baru nah awalnya tadi biasanya ubiquity ubiquity ya nah kita coba disini username kita coba pakai tkj terus password nya terserah ya saya masukkan saja saya masukkan ulang nah password nya terus klik save nah tunggu beberapa saat nah inilah tampilannya kita disini ingin merubah light beam 5 ac gen 2 nya itu sebagai station atau sebagai klien atau dari sisi rumah rumah pelanggan kita lari ke wireless ya kalau sebagai access point tinggal ini nya di on kan saja tapi karena kita sebagai station atau sebagai klien maka ini wajib dimatikan PTP mode nya dimatikan saja channel frekuensi nya karena di tower nya di cafe kita pakai channel nya apa channel frekuensi nya adalah 20 MHz maka kita pilih 20 40 ya kalau ada pilihan 20 nya 20 maksudnya disini adalah lebar datanya data yang dibawa oleh antena nya atau access point atau pemancar nya jadi kalau 40 itu lebar datanya tapi yang dibawa nanti akan nyampe nya ada sedikit kita coba yang 20 saja ya nah disininya kita pakai kontrol frekuensi nya karena di DKV itu kita pakai channel frekuensi nya adalah 5760 kita masukkan saja 5760 atau kita edit saja nah misalkan disini saya hapus ya disini saya hapus nah kita edit oh ini kita pilih 5760 nah 5760 kita pakai disini bentar ya 5760 kita oke nah sama saja dia nah SSID nya adalah kita select dulu nah dia akan mendeteksi di sini sinyal yang ini nah kalau misalkan ini kan nah kalau misalkan ini kan karena kita pakai license jadi semua frekuensi yang ada di tower itu akan mendeteksi supaya untuk mempersingkat waktu kita klik ini ke isi 25760 kita save change saja nah kalau sudah kita lihat disininya nah kalau dia terputus tunggu dulu sampai dia tersambung lagi seperti ini nah kalau biasanya itu terputus itu di light beam M5 AC23 atau M5 AC saja dia akan terputus tapi kalau untuk yang AC Gen2 atau ACLR dia tidak nah kita langsung disininya kita select nah otomatis akan terdetek satu frekuensi saja yang kita pilih tadi 5760 nah itu misalkan kita pakai untuk access point rato kita coba ya kita coba yang frekuensi 5760 kita klik lock to AP jadi dikunci nah ini di close saja tidak masalah nah disininya antenanya kita pakai yang 23 dpi ya lebar geodatanya output powernya kita maksimalkan supaya jangkauannya juga misalnya lebih jauh atau just distance nya kita klik on atau misalkan kita mau kita on itu dia nanti akan off nah kita off itu kita atur nah tapi kalau kita ingin secara manual on nya dihidupkan ya kalau on ini berarti hidup nah terus ke scroll di bawah masih di menunya wireless ya wireless security nya kita isikan password nya ya nah ini misalkan saya isi ya saya isi password nya disininya dan ada yang berubah gak masalah amdu disini kita pilih height oh disininya wajib 8 karakter ya kalau misalkan kurang dari 8 karakter dia akan muncul peringatan seperti itu ya kita ke bawah airmax station nya karena di tower nya LB M5 AC LR nya kita hidupkan airmax nya maka kita ini dihidupkan height maksimal data tx nya kita pilih auto saja maksimal data rate module nya kita alternatif jadi kadang sinyal intervensi gelombang itu naik turun ya terus calculate limit ERP nya kita matikan saja automatic power control nya kita matikan kalau sudah kita klik save change nah tunggu dulu nah kita lihat apakah dia terputus atau tidak ya disini sementara tidak nah ini lagi meng-apply nah disini terputus ya tunggu dulu sekitar ya berapa detik lah nah kurang lebihnya 10 20 detik nah ini kan terputus dia setiap kita klik save change dia akan restart nah access point nya itu akan restart nah dia nyambung lagi nah sampai ada 10 nih 1,2,3,4 kenapa seperti itu supaya kita tidak masuk-masuk masukkan ID sama password nya nah ini sudah sekitar 10 kita terlanjut ke network nah network nya ini kita pilih mau kalau misalkan asa routernya itu kita mau sebagai router atau PPOE nah kita tinggal masukkan disini tapi kita ingin sebagai bridge saja bridge password ya kita pilih static nah IP reset ini adalah 1.20 sama dengan seperti disini IP default nya dari UBPT light beam ya unify nah ininya biarkan IP kelas C kita pakai gateway IP nya karena saya memakai mikrotik di SMK1DOMPU jadi disini saya connect ke ether2 ether2 itu IP nya saya pakai 192.168.2.1 sebagai gateway walaupun di nanti di light beam raton nya itu adalah 9.1 untuk antena nya tapi dia akan connect ke mikrotik dulu ya 2.1 kita isi parameter DNS nya google 8.8.8 atau tambahin lagi satu lagi 8.8.4.4 nah disini STP nya tidak ada yang berubah auto IP aliasing versi 6 nya matikan saja karena tidak dibutuhkan karena untuk di KPD DMPU masih tanpa pengembangan masih belum kemarin saya tanya ke telekom seperti itu tidak ada yang berubah MTU nya biarkan saja manual atau default setelah ketik save change nah dia akan save kita lihat dulu ke ping nya apakah terputus atau tidak kalau tidak kita lanjut guys kita ke service nah di service ini nah dia berarti terputus ini kita lihat atau tidak nah di service ini tidak ada yang berubah kalau misalkan ada pengaturannya teman-teman atau kawan-kawan atau siswa ingin berubah untuk tingkat lanjutnya silahkan literasi banyak ada di google ada di youtube yang lain ya channel yang lain kita lanjut ke sistem di sistem ini kita ingin merubah nah ininya device nya ini supaya tahu seperti disini nah klik set survey nah disini kan ada device name LBR atau tower untuk memudahkan kita penamaan atau mencari kalau banyak access point kita akan bingung oh penyini siapa ini ya kita namakan access point kita karena untuk Lab DKV desain komunikasi visualnya SMC kita namakan LB DKV nah pasti tidak masalah disini ini led naik mode jadi kalau malam itu nyala dia ya supaya keren saja start update nya tidak diisi tidak masalah tapi kalau saya biasanya diisi jadi tahu ini di setting mulainya tanggal berapa nah timezone nya wajib kita ubah karena kopetidompu adalah waktu Indonesia tengah atau wita maka kita pilihnya GMT plus 8 kalau Jakarta adalah Jakarta Bangkok Kanoi kalau kita untuk NTB kita pakai Beijing Singapura Hongkong kalau sudah klik save change nah ini di close kita lihat lagi apakah terputus kalau tidak ya kita lanjut saja kita lihat kita skornya nah apakah sudah terkoneksi nah kalau sudah terkoneksi dia akan seperti ini ya ini adalah yang tadi kita setting LBDKV led beam 5AC gen 2 menembak ke led beam rato tower sejauh kurang lebihnya 984 feet ya jaraknya nah disini kita lihat apakah kita dapat IP-nya untuk LB tower-nya nah disini dapat IP-nya nah dapat 8.1 ya jadi IP antena si ini ya dapat si LB tower-nya ini rato tower dapat IP-nya adalah 8.1 kalau misalkan jaraknya atau pointing-nya bagus dia otomatis konek ya disini tapi karena koneksi ini gak sama persis ya kita disini bisa lihat lebar jauh datanya dari DKV kita dapat 121 MPPS dari tower-nya kita dapat ini nah untuk tes koneksinya apakah benar ini terkoneksi ini atau tidak kita coba ubah disininya kita ubah secara DHCP atau octane ya kita klik properties pilih IP versi 4 double klik terus pilih octane ini juga bawahnya juga octane kita pilih DHCP saja secara DHCP nah kita oke oke close nah kita lihat ya nah otomatis terkoneksi coba kita ping ya kita ping ke google ping spasi google.co.id ya spasi minus T kita lihat apakah benar dia terkoneksi ya terkoneksi kita coba buka tab baru lagi satu kita speedtest speedtest.net.id atau speedtest.net saja kita enter berapakah kita dapat karena ini kita sistemnya bridge jadi tidak dipantasin harusnya dapatnya di atas 5 naik turun ya karena ada intervensi gelombang malam di atas nah kita dapatnya sekitar ya sekitar ya 5 ya 5 lah 4 4 turun lagi 4,6 untuk downloadnya untuk uploadnya kita besar ya kita dapat 18 kalau karena di SMK itu kecepatannya adalah downloadnya adalah 100 Mbps maka uploadnya adalah hanya 20 nah tapi di beberapa sekolah itu bisa sampai 30 40 makanya ya anda tahu gimana kita ini saja nah kalau misalkan kita mau coba sebagai PPOE nah kita coba PPOE kita akses dulu ke mikrotiknya SMK ya nah kita akses misalkan nah disini kita bisa lihat PPOE nya nah disini pelanggan sekolah kita ada misalnya bukan pelanggan sih namanya rumah-rumah siswa ada Bapak Dae ada Iwan ada Tono disini ya nah yang aktif besarnya bisa diatur kreditnya adalah ini ya ini saya sembunyikan ya saya sudah tahu ininya kalau mau dimunculkan bisa cuma kita ingin lihat IP nya saja berarti kita pakai 2.3 kita coba ya apakah bisa atau tidaknya nah kalau tadi Bridge ya disini di network nya ya pengaturannya ini close saja kita biarkan nah kita pakai router kita disini sistem Bridge username nya adalah tadi apa ini disini kita lihat di mikrotiknya lab bkv nah disininya lab bkv maksudnya bkv nah device name service name nya kita lihat disini ya service name nya kita pakai kita pakai kita guna ppoe titik strip server 1 nah untuk menggunakan kita copy saja oke disini tinggal kita paste saja nah disini fallback IP nya itu ini IP ini maksudnya nah ini 2 titik 3 ya ini hanya contoh istilahnya 10 mbps kita pakai 10 nya adalah upload download nya adalah 15 mbps itu teorinya saja seperti itu pada penyataan lapangan itu ada yang terbesar gelombang pasti akan berkurang kita coba ya 192 titik 168 titik 2 titik 3 nah ini nya abaikan mdu nya abaikan lannya nah IP address nya itu adalah ini yang 20 ini ya kita pakai 1 titik 20 mdu nya si ini abaikan nah dari cbsmai kita pilih enable nah jadi kita dari 20 nanti akan kembali lagi ke 21 terus ini nya saya biasanya kasih 23 ya karena siapa tau ada yang mau nembak lagi istilahnya kita sebagai untuk pembelajaran siswa ya jadi kita ada 2 IP lagi yang nganggur disini ya memory DNS nya biasa 8.8.8.8.8 secondary nya 8.8.8.4 dan titik 4 nah bawahnya abaikan block management abaikan block forward misalkan mau ini ya nah disininya abaikan semuanya ya kita coba ppc 6 nya matikan ppc 6 nya juga matikan kita kita save check yes close kita lihat nah dia masih nyambung ya atau kita buka lagi 1 yang kita ping ke 9 titik oh salah ke 9 1 titik 1 titik spasi minus T nah kenapa disini unreached karena istilahnya harus di manual nah kalau manual dia akan connect untuk ceknya dia ini masih terkoneksi ya google ya atau kita speed test lagi disini dapat 4 upload nya 19 sekitar speed test ulang berapa dapatnya ya apakah sesuai dengan aturannya itu nah naik ya disini pengaturannya harusnya 15 dan 10 kita lihat ya ya 15 dan 10 kurang lebihnya ada intervisi gelombang ya gak nyampe upload nya harusnya dapatnya 10 oh ternyata tidak disini karena ada salah penyetingan sepertinya ya di mikrotik nya nah kalau kita mau kembalikan ke bridge lagi tinggal lari ke network ya ke 120 ke ininya station kita pilih aja disininya pilih ke bridge lagi static lagi ip nya 120 sama ya mau dibedakan silahkan tergantung kebutuhan teman-teman atau siswa nanti pada saat praktek ya ininya 2.1 adalah gateway nya mikrotik nanti wajib tanya ke gurunya berapa gateway nya mikrotik pak ibu primary dns nya wajib mengisi ip google segala macem disininya ini kita aktifkan auto appealizing terus kita set change ya kita lihat apakah masih connect nah masih ya disininya juga otomatis tidak connect karena sudah terhubung internet ya karena kita pakai ini dia CP tapi kalau kita bikin manual seperti ini nah disini ya putus ya lost connection nah dia restart kita lihat ya dia masih di connect ya aman kita speed test lagi apakah bisa saya lebih suka speed test atau cbn sama saja sih tergantung teman-teman atau siswa enaknya dimana saja sih ya aman connect kita youtube kita tes youtube ini lagu-lagu yang biasa saya buka cikir kalau lagi mau obat kalau ini karena kebiasaan mama atau papa setiap hari sabtu dan minggu itu pasti mutar lagu-lagu selagi anak belum berusia 16 tahun buatlah dia membaca 10 buku ini kelap ya aman ya aman sekitar aman dapat nah ini kita dulu saja nah disini kita klik refresh nah ini tetap connect ya nah ini ada masalah yang penting ini ya nah tuh ya aman kita youtube juga aman kita lari ke mikrotik juga disini kita sudah terkoneksi kita coba ya pilih default ya 192 168 168 1.2 nah 20 ya disini nanti oke klik oke klik close ya ini sengaja saya buat panjang supaya ada istilahnya permasalahan yang timbul untuk siswa nanti ke depannya nah ya connect ya disininya tuh ya connect terus kalau pingnya ke 120 connect ke google nya kenapa gak connect google nya karena kita pakai ip static disini pengaturannya ya nah disini kita pakai ip static kalau misalkan kita ubah jadi ip ya cp atau obtain maka google nya akan connect tuh ya dan ini ya terputus atau tidak terputus ya kalau misalkan ini gak mau terputus kita pakai router tambahan ya dia otomatis tidak nah ini connect ya disini tidak ada karena lihat tadi manual kan kenapa kita pakai opten untuk ngetes kita speed test lagi apakah lancar ya 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 sampai disini untuk penjelasannya sebagai light beam M5 eh M5 light beam 5 ac gntu sebagai station atau sebagai klien ya untuk sebagai access point nya nanti di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi barakatuh sampai jumpa terima kasih